Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran One Piece chapter 1106 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter ini memiliki cerita yang sangat menarik dan menampilkan hal-hal yang mehebohkan Mari kita bahas satu persatu tentang apa saja yang terjadi Pertama, diketahui bahwa Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru hendak menghabisi semua orang yang berada di pulau Egghead Mereka tidak akan memberi ampun kepada musuh-musuh yang ada di sana Bagi Saturn, pulau Egghead memang telah tercema Di sana, ada seorang ilmuwan paling jenius yang membelot dari pemerintah dunia dengan mempelajari kebenaran sejarah Eksistensi dari Vegapang pun menjadi berbahaya di mata pemerintah dunia Selain itu, ada pula Kuma, sang budak terkuat yang telah memberontak terhadap pemerintah dunia Dia juga berasal dari ras bucanir, ras yang diburu dan ingin dibasmi secara tuntas Dengan kondisi Kuma sekarang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka wajar mantan Shichibuka itu perlu untuk dihabisi Kemudian, ada Luffy, sang pengguna buah iblis hito-hito nomi model Nika yang telah mencapai tahap awakening Dia juga telah menjadi seorang Yonko, sehingga pemerintah dunia semakin khawatir akan ancaman dari sito pejerami itu Mereka bertiga dianggap pantas mati di pulau Egghead, bahkan termasuk orang-orang lain di sana yang merupakan bagian dari kubu mereka Maka dari itu, Saturn dan Kizaru berencana untuk segera menghabisi semuanya Lalu, diketahui bahwa Luffy sudah bisa bangkit kembali Memang dalam chapter sebelumnya, Luffy terlihat dalam keadaan kekenyangan Dia terbaring dengan perut yang membesar akibat mengonsumsi terlalu banyak makanan Saat itu pun, Luffy sedang dikepung oleh beberapa marinir Namun dalam chapter terbaru ini, karena dia sudah bangkit kembali Itu artinya, Luffy telah mencerna semua makanan yang dia konsumsi Dan Luffy pun pasti telah mengalahkan para marinir yang mengepungnya Karena para marinir itu hanya pasukan biasa yang tidak sebanding dengan Luffy Seperti yang admin bilang tadi, Kizaru dan Saturn berniat menghabisi semua orang yang ada di pulau Egghead Namun sebelum mereka memulainya, Luffy muncul dan memukul Kizaru Serangan dari Luffy pun menghalangi aksi dari sang Admiral itu Luffy tidak akan membiarkan Kizaru beraksi sesokannya di sana Saat Luffy datang, dia pun muncul dalam mode Gear 5 Luffy tahu bahwa dalam situasi di pulau Egghead saat ini, memang dia harus langsung menggunakan Gear 5 Lagi-lagi, pertarungan antara Luffy melawan Kizaru terjadi di pulau Egghead Sebelumnya, mereka sudah bertarung dan Kizaru tumbang setelah terkena serangan White Star Gun dari Luffy Luffy juga tumbang karena kehabisan tenaga akibat mencapai batas penggunaan Gear 5 Namun, tumbangnya mereka diakibatkan dua hal yang berbeda Kizaru tumbang oleh serangan Luffy, sedangkan Luffy tumbang akibat kehabisan tenaga Jadi secara tidak langsung, Luffy menang pada pertarungan sebelumnya Dalam pertarungan kali ini pun, hasilnya pasti akan sama Luffy akan berhasil menumbangkan Kizaru dengan serangan kuat miliknya Namun, mungkin yang membedakan adalah Luffy kali ini tidak akan kehabisan tenaga Karena dia telah memakan banyak makanan Teknik yang Luffy gunakan untuk mengalahkan Kizaru juga mungkin berbeda Bukan White Star Gun lagi Setelah itu, diketahui bahwa Jelri Boni akhirnya mendengar tentang kekuatan sejati Luffy Dan bisa melihat Nika dalam diri Luffy Ini menarik karena Boni merupakan salah satu orang yang menantikan kedatangan Nika Sang prajurit pembebasan dan dewa matahari itu Boni dibesarkan oleh Kuma, seorang ras bucani Kisah tentang Nika memang menjadi suatu cerita turun-temurun dalam ras tersebut Sekarang ini, Boni bisa melihat bahwa Nika bukan sekadar cerita Melainkan memang ada dalam diri Luffy Hal ini pasti menjadi suatu momen yang indah dan mengharukan bagi Boni Karena apa yang dia nantikan benar-benar muncul Selain itu, mendengar dan melihat langsung kekuatan Nika dalam diri Luffy Akan membantu Boni untuk semakin kuat Sebab seperti yang kita tahu, gadis itu memiliki kemampuan untuk berubah menjadi orang lain Kemampuan tersebut disebut sebagai Distorted Future Sebelumnya, dengan keterbatasan pengetahuan Boni terkait Nika Dia hanya bisa memakai teknik mirip seperti Gear 3 Luffy Tapi sekarang, dengan melihat wujud putih dari Nika Maka Boni sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang sosok Dewa Matahari itu Sehingga ke depannya, dia akan bisa memakai Distorted Future Nika dalam wujud putih Walau tentu kekuatannya tidak akan sekuat Luffy Kemudian, diketahui bahwa dalam chapter terbaru ini Kontrol atas Pasifista telah berada di tangan Boni Seperti yang kita tahu, pemegang otoritas tertinggi dalam memerintahkan Pasifista itu Harusnya berada di tangan Gorose Kemudian Vegapunk dan para klonnya Lalu Sentomaru Dan yang terakhir, para pemegang chip otoritas Namun, Vegapunk telah melakukan sesuatu terhadap chip otoritas Sehingga entah bagaimana Boni bisa memerintahkan para Pasifista itu Ini tentu menjadi keuntungan bagi kubu Vegapunk Sebab para Pasifista Mark III di Pulau Egghead itu Memiliki kekuatan tempur yang cukup besar Diketahui juga bahwa Saturn marah atas apa yang Vegapunk lakukan itu Ini tentu merupakan suatu respon yang wajar Saturn pun berniat menyerang sang ilmuwan itu Sehingga Vegapunk berada dalam bahaya Terakhir, ini adalah hal yang paling mehebohkan dalam chapter terbaru Telah terungkap siapa pihak misterius yang menghancurkan kapal angkatan laut dalam chapter sebelumnya Pihak yang menghancurkan kapal angkatan laut itu adalah Dory dan Brogy Dua raksasa Elbaf tangguh yang dulu pernah bertemu dengan bajak laut pejerami di Little Garden Beberapa waktu yang lalu, Dory dan Brogy sedang bersama dengan Sangs ketika menghadapi bajak laut Ki di pantai Elbaf Memang Sangs sendirilah yang mengalahkan bajak laut Ki Namun, dua raksasa itu membantu menghancurkan kapal milik bajak laut Ki Sekarang, mereka sedang menuju ke pulau Egghead Wajar memang mereka bisa ke sana dengan relatif cepat Karena lokasi Elbaf dan pulau Egghead tidak terlalu jauh Kedatangan mereka ke pulau masa depan itu tentu akan membuat keadaan di sana menjadi semakin seru Mereka berdua sebagai raksasa Elbaf mulai melibatkan diri dalam insiden Egghead Luffy dan Uso pun nantinya pasti akan senang ketika bertemu dengan mereka berdua Masih menjadi misteri siapa yang mengutus Dory dan Brogy untuk membantu Luffy Apakah itu perintah dari Sangs atau itu permintaan dari Haji Rudin Karena Haji Rudin merupakan raksasa Elbaf yang menjadi komandan divisi Luffy Namun, tidak menutup kemungkinan itu adalah inisiatif dari Dory dan Brogy Karena mereka berdua memang pernah bertemu dengan bajak laut pejerami dan menjadi teman Kedatangan dari Dory dan Brogy sepertinya hanya awalan saja untuk kedatangan semakin banyak pihak ke pulau Egghead Lickers juga mengatakan bahwa chapter ini akan menjadi chapter yang brutal Entah itu mengacu kepada Luffy yang menghajar Kizaru secara brutal Atau serangan dari Dory dan Brogy yang sangat brutal kepada pihak angkatan laut Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1106 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun, Syambles